Intro Halo God's Top Agent Sudah siap buat saat teduh hari ini Siapkan hatinya, taruh alkitabnya Dan kita mau sama-sama menyembah Tuhan Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama Bisa letakkan kedua tanganmu di hatimu Tuhan kami datang di hadapanmu Kami hendak menyembahmu ya Tuhan Sebab kami semua ini milikmu Kami milik kepunyaanmu ya Tuhan Oh Yesus kami datang Mari datang hampiri tak payah Dan menyembahku Ku datang ya Bapak Dalam kerinduan Memandang keindahanmu Ku berikan segalanya Semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan Hatimu oh Tuhan Ku datang ya Bapak Ku datang ya Bapak Dalam kerinduan Dalam kerinduan Dalam kerinduan Dalam kerinduan Memandang keindahanmu Ku berikan segalanya Semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan Hatimu oh Tuhan Jadikan aku indah Yang kau pandang mulia Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Tuhan Tak dan setia Kepadamu Tuhan Oh mari datang Ku datang ya Bapak Dalam kerinduan Dalam kerinduan Memandang keindahanmu Kami berikan hidup kami ya Tuhan Ku berikan segalanya Semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan Hatimu oh Tuhan Jadikan aku indah Yang kau pandang mulia Sesuatu karyamu Di dalam hidupku Dan ajar ku berharap Hanya kepadamu Tak dan setia Kepadamu Tuhan Jadikan Jadikan aku indah Yang kau pandang mulia Sesuatu karyamu Di dalam hidupku Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya Tak dan setia Kami mau tak dan setia Hanya Kepadamu Tuhan Jadikan 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 aku indah Yang kau pandang mulia Tuhan Sesuatu karyamu Tak dan setia Tak dan setia Tak dan setia Tak dan setia Kepadamu Tuhan Kami datang Kami datang kepadamu Untuk menyembah Memberikan segalanya Hanya di dalammu Kepadamu Kepadamu Oh, ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu Jadikan kami indah Benar Tuhan, semakin kami membaca Alkitab Semakin kami tahu kehendak Tuhan di hidup kami Semakin kami akan jadi indah di hadapanmu Tolong kami ya Tuhan Agar kami bukan hanya sekedar membaca, mendengarkan firman Tuhan Tapi kami juga bisa melakukannya di hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus berkati Sementar kami akan baca Alkitab Ayat demi ayat yang kami baca Roh Kudus bantu kami untuk mengerti Roh Kudus akan menjelaskan dan menolong setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus kami mengasihimu Haleluya, amin Happy New Year Tahun baru ya Kita senang banget bisa masuk tahun 2021 Kita akan baca Alkitab Di dalam kejadian 6 Ayat 9 sampai 22 Bisa bergantian baca Ini cerita mengenai Nuh Pasti kalian sudah tidak asing dengan ceritanya Tapi kita baca ayat demi ayat ya Riwayat Nuh Ayat yang ke-9 dari kejadian 6 Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar Dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Nuh memperanakan 3 orang laki-laki Sam, Ham, dan Yafet Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah Dan penuh dengan kekerasan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi Berfirmanlah Allah kepada Nuh Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi Buatlah bagimu sebuah batera dari kayu gofir Batera itu harus kau buat berpetak-petak Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam Ayat 15 Beginilah engkau harus membuat batera itu 300 hasta panjangnya 50 hasta lebarnya Dan 30 hasta tingginya Buatlah atap pada batera itu Dan selesaikanlah batera itu sampai sehasta dari atas Dan pasanglah pintunya pada lambungnya Dan buatlah batera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi Untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit Segala yang ada di bumi akan mati binasa Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya Haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau Jantan dan betina harus kau bawa Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan Dari segala jenis binatang melata di muka bumi Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu Supaya terpelihara hidupnya A21 Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makananmu dan bagi mereka Lalu Nuh melakukan semuanya itu Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Demikianlah dilakukannya Dari ayat-ayat yang kita baca barusan Kita bisa lihat sebuah teladan dari Nuh Ayo ini yang akan menjadi doa kita juga di tahun 2021 Seperti dikatakan di ayat 9 Nuh ini adalah seorang yang benar Tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya Dan hidup bergaul dengan Allah Kita berdoa yuk sama-sama Yang menjadi keinginan kita di tahun 2021 Ini adalah supaya kita bisa semakin taat dan setia kepada Tuhan Dan menjadi taat dan setia kepada Tuhan itu tidak akan menjadi beban Tidak akan menjadi sebuah keharusan yang berat Kalau kita mengerti Seperti firman Tuhan yang datang kepada Nuh untuk membuat bahtera Ingat gak tujuan Tuhan menyuruh Nuh Membuat bahtera yang besar adalah untuk kebaikan Nuh dan keluarganya Untuk menyelamatkan Nuh Demikian juga setiap firman Tuhan Setiap perintah Tuhan yang ada di hidup kita Baik itu lewat Alkitab Baik itu lewat Papa dan Mama Atau guru Figur-figur yang berotoritas di hidup kita Yang sering memberikan kita perintah Perhatikan bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita Dan kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Nuh Waktu melakukan perintah Tuhan Dia 22 dikatakan Nuh melakukan semuanya itu Tepat seperti yang diperintahkan Allah Kata tepat seperti yang diperintahkan Allah Ini menunjukkan bahwa Nuh itu melakukan perintah Tuhan itu dengan satu Ketaatan yang penuh Katakan sama-sama Sepenuhnya taat Sepenuhnya taat Taat dengan sepenuhnya Artinya apa? Nuh tidak melakukan pelanggaran dengan sembunyi-sembunyi Kalau Tuhan bilang ukuran panjangnya segini Lebarnya segini Maka Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tidak dikurangi Ah supaya lebih cepat dibuat lebih pendek Tidak seperti itu Waktu kita melakukan perintah Tuhan Sama halnya kita juga taat kepada perintah Papa Mama Kita melakukannya dengan taat sepenuhnya Tidak ada pelanggaran yang kita lakukan sembunyi-sembunyi Contohnya disuruh misalnya dikasih waktu nonton Atau main cuma satu jam Kita tidak curi-curi waktu di lama-lamain Atau kita tidak sembunyi-sembunyi di bawah bantal di malam hari Kita tidak melakukannya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tersembunyi Tapi kita mau taat sepenuhnya Taat yang sepenuhnya itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah setia melakukannya Walaupun mungkin tidak mudah Itu yang dilakukan oleh Nuh Kalau kalian bisa temukan di ayat-ayat Alkitab Memang tidak dituliskan berapa lama waktunya Tapi Nuh membangun batera itu tidak cepat loh teman-teman adik-adik Tapi bisa butuh waktu puluhan tahun sampai hampir seratus tahun Karena bateranya begitu besar Tapi Nuh tetap setia melakukannya walaupun tidak mudah Itulah arti tepat melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan Itulah yang akan kita lakukan di tahun ini Menjadi lebih lagi taat dan setia melakukan perintah Tuhan Siapa yang mau angkat tangannya sama-sama Taruh tangan kiri di hati Ada sebuah lagu sederhana yang berkata begini Ajarku setia Ajarku setia Ajarku setia Lakukan kehendak Tuhan Lakukan kehendak Tuhan Dalam keadaan apapun Dalam keadaan apapun Dalam keadaan apapun Ajarku setia Nyanyikan Ajarku taat Ajarku taat Ajarku taat Ajarku taat Ajarku taat Dalam keadaan apapun Adem keadaan apapun Dalam keadaan apapun Dalam keadaan apapun Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk Alkitab yang kami baca. Tuhan bantu setiap kami, juga teman-teman adik-adik yang di rumah, yang mengikuti saat itu bersama Eagle Kids sama-sama. Tuhan bantu setiap kami, agar di tahun ini kami menjadi anak-anak yang lebih taat dan lebih setia lagi, dalam melakukan perintah Tuhan, dalam melakukan perintah Papa Mama. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak melakukan kesalahan pelanggaran dengan sembunyi-sembunyi, tapi kami mau setia melakukan perintah Tuhan, walaupun kadang tidak mudah. Karena kami tahu, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang lebih lagi taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya, amin. Jangan lupa untuk masukkan permohonan doa, minggu depan kita akan doakan bersama-sama ya. Kalian bisa isi link yang ada di bawah. Kalau kalian juga belum punya komunitas rohani, kami mau undang nih, ajak nih semuanya bisa ikut namanya CG Kids. God bless you. Sub indo by broth3rmax